Eternal Secret King Season 91 Bab 901, segalanya telah berubah Dao Lord Extreme Fire sangat emosional ketika dia mendengar istilah, Grandmaster, dan mengangguk berulang kali Anak yang baik, kamu telah berkultivasi ke tahap ini juga Sangat bagus, dilakukan dengan baik, cepat dan bangun Petik 2. Meskipun pakaian Dao Lord Scarlet Star basah oleh air mata, dia hanya menggelengkan kepalanya dan berlutut Perasaan tidak menyenangkan melonjak melalui Dao Lord Extreme Fire saat dia menarik nafas dalam-dalam beberapa kali sebelum bertanya Apakah Tuanmu, Tian Xin? Baik-baik saja Dao Beng Tian Xin adalah murid tertua dari Dao Lord Extreme Fire dan satu-satunya di antara tujuh muridnya yang telah mengembangkan sutra hati api merah Setelah Dao Lord Extreme Fire hilang, itu semua berkat Dao Beng Tian Xin sehingga sutra hati api merah diturunkan Setelah mendengar pertanyaan Dao Lord Extreme Fire, Dao Lord Scarlet Star menangis dengan ekspresi sedih, Tuan sudah mati Ah Meskipun Dao Lord Extreme Fire sudah siap, dia menangis pelan dan matanya menunjukkan rasa sakit yang tidak dapat diperbaiki Setelah keheningan yang lama, Dao Lord Extreme Fire tidak bisa tidak bertanya, Paman bela diri Anda, Si Yu, Chang Hai dan Luo Ling Dao Lord Extreme Fire tidak dapat melanjutkan Dao Lord Scarlet Star menundukkan kepalanya dan mengerutkan bibirnya, terisak pelan dengan bahunya bergerak Beberapa dari mereka tidak berhasil maju ke karakteristik Dharma dan rentang hidup mereka berakhir Mereka sudah meninggal Akhirnya, Dao Lord Scarlet Star berbicara dengan susah payah Mendesah Pada saat itu, Su Zemo menghela nafas secara internal Dia tiba-tiba merasa kasihan pada Dao Lord Extreme Fire Waktu itu tanpa ampun Tanpa mencapai alam karakteristik Dharma, umur seseorang tidak akan melebihi 5.000 tahun Untuk berpikir bahwa pada saat Dao Lord Extreme Fire kembali, ketujuh muridnya sudah mati 5.000 tahun telah berlalu dan hal yang paling menyedihkan adalah banyak hal telah berubah Dao Lord Extreme Fire tetap diam dan menutup matanya dengan ekspresi sedih, seolah-olah dia telah menua dalam sekejap Sosok tujuh murid melintas di benaknya Tawa ketujuh murid itu seolah bergema di telinganya Ketika dia pergi, murid-murid itu belum tua dan tidak lebih dari seribu tahun Yang termuda, Si Yu, baru berusia lebih dari seratus tahun Di mata Dao Lord Extreme Fire, dia seperti anak kecil Namun, pada saat dia kembali, dia tidak bisa lagi melihat mereka lagi Su Zemo berdiri diam di samping, tidak tahu bagaimana menghibur Dao Lord Extreme Fire Ini adalah kekejaman dunia kultivasi Terlepas dari pertarungan antara pembudidaya, ras, baik dan jahat, abadi dan iblis Waktu seperti pisau yang digantung di belakang leher mereka Jika seseorang berhenti di jalur kultivasi, pedang akan menebas Tidak ada yang terhindar Tiba-tiba Seolah-olah dia memikirkan sesuatu, Dao Lord Extreme Fire membuka matanya dan sepertinya terbakar Tidak mungkin Dao Lord Extreme Fire menggelengkan kepalanya Dapat dimengerti bahwa Luo Ling, Si Yu dan yang lainnya belum mengolah sutra hati api merah Dan belum mencapai alam karakteristik Dharma Namun, Tuan Mutian Xin dengan jelas mengolah sutra hati api merah Lebih jauh lagi, dia sudah berada di alam pembalikan kekosongan yang sempurna ketika saya pergi Dan dapat melangkah ke alam karakteristik Dharma setiap saat Bagaimana dia bisa meninggal? Pada saat itu, Dao Lord Extreme Fire tiba-tiba teringat bahwa Dao Lord Scarlet Star telah mengatakan bahwa tuannya telah meninggal dan tidak meninggal Secara umum, kata, mati, tidak digunakan untuk menggambarkan para kultivator yang telah meninggal dengan damai Apa yang terjadi dengan Tian Xin? Dao Lord Extreme Fire bertanya perlahan Dao Lord Scarlet Star sudah berhenti menangis Mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya, matanya dipenuhi dengan kebencian Ini adalah Master of Healthy Ray Hall Siapa dia? Dao Lord Extreme Fire bertanya Saya mendengar bahwa dia adalah pengkhianat dari seratus sekte penyempurnaan Dao Lord Scarlet Star menganggup dan menatap Dao Lord Extreme Fire dengan ekspresi yang bertentangan Judul Daonya adalah Api Ungu Dia, adalah Dia adalah kakak laki-lakiku Dao Lord Extreme Fire menghubungkan kalimat itu dengan tenang Su Zemo terkejut Untuk berpikir bahwa Master of Healthy Ray Hall adalah seorang ahli dari generasi Dao Lord Extreme Fire dan bahkan kakak seniornya Dao Lord Extreme Fire bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Sekitar 4.000 tahun yang lalu, Master of Healthy Ray Hall mengkhianati sekte tersebut dan mendirikan sektenya sendiri, menciptakan Healthy Ray Hall Dao Lord Scarlet Star berkata, dia sangat ambisius Saat dia mendirikan Healthy Ray Hall, dia ingin menggantikan Hundred Revinemen Sekte Apa yang dilakukan oleh Grand Elder dari sekte? Mereka membiarkan Healthy Ray Hall ada sampai sekarang Dao Lord Extreme Fire mengerutkan kening Dao Lord Scarlet Star berkata dengan getir, dikatakan bahwa ada sekte super yang mendukung Healthy Ray Hall dan sekte tersebut tidak berani bertindak gegabuh Dao Lord Extreme Fire berkata dengan acuh tak acuh, prestasinya dalam penyempurnaan senjata tidak kalah dengan milikku Ditambah dengan dukungan sekte super, dia pasti berkembang pesat Petik 2. Betul sekali Dao Lord Scarlet Star berkata, para tetua sekte melihat bahwa kebangkitan Healthy Ray Hall tidak dapat dihindari dan hanya bisa menyerah Mereka hanya berharap kedua sekte dapat hidup berdampingan secara damai Namun, angin tidak berhenti bertiup bahkan ketika pepohonan menginginkan kedamaian Healthy Ray Hall tidak hanya ingin menggantikan seratus sekte penyempurnaan, mereka juga menginginkan sutra hati api merah Api di mata Dao Lord Extreme Fire menyala lebih terang Dao Lord Scarlet Star melanjutkan, guru telah mencapai alam karakteristik Dharma sejak lama Namun, dia jatuh ke dalam perangkap Master of Healthy Ray Hall dan ditangkap hidup-hidup Dia menghabiskan begitu banyak upaya untuk mencambuk dan menyiksa roh esensi Master dalam upaya untuk memaksa keluar sutra hati api merah Namun, Tuhan menolak untuk mengatakan sepatah kata pun bahkan diambang kematian dan jiwanya terkoyak, mengakibatkan kematiannya Su Zimo sangat marah ketika mendengar itu Itu terlalu kejam Tidak peduli apa, Master of Healthy Ray Hall pernah menjadi murid dari seratus sekte penyempurnaan Namun, dia sangat kejam terhadap mantan rekan sektenya, bahkan hantu pun tidak akan bisa mentolerir perilakunya Api umu kakak senior, ketika tubuhku pulih, aku pasti akan mengunjungimu dan mengambil jiwamu untuk memperbaikinya di depan makam muridku selama tiga hari tiga malam Api di mata Dao Lord Extreme Fire menyala terang seolah-olah mereka adalah dua bola api raksasa yang ingin membakar semua makhluk hidup di dunia dengan niat membunuh yang sangat kuat Grandmaster, jangan gegabuh Dao Lord Scarlet Star berkata dengan tergesa-gesa, Master of Healthy Ray Hall tidak lagi sama seperti sebelumnya Dia telah lama memasuki alam tubuh bersama Jangan ambil risiko, Grandmaster Di atas alam karakteristik Dharma adalah alam tubuh bersama dan dapat dianggap sebagai sosok yang perkasa Itu adalah niat yang maha kuasa Dalam lima ribu tahun terakhir, Dao Lord Extreme Fire telah berjuang antara hidup dan mati Sudah sangat beruntung bahwa dia masih hidup Namun, budidaya Master of Healthy Ray Hall tidak jatuh Sebaliknya, kultivasinya meningkat dari hari ke hari dan dia telah mencapai gelar sosok perkasa Kesenjangan di antara mereka sudah melebar Dao Lord Extreme Fire tidak takut sama sekali dan hanya mencibir Sosok perkasa tubuh bersama Sangat baik, jika dia masih seorang dewa dao karakteristik Dharma Itu akan membosankan bahkan jika aku membunuhnya Kelopak mata Suzimo berkedut saat mendengar pernyataan berani itu Dao Lord Scarlet Star tidak bisa tidak bertanya Grandmaster, kemana saja kamu selama ini Tubuhmu Ceritanya panjang Dao Lord Extreme Fire berkata Tubuhku telah dihancurkan Alasan kenapa aku kembali adalah untuk merekonstruksi tubuhku Jangan khawatir, Grandmaster Dao Lord Scarlet Star jelas memiliki pemahaman tentang teknik kuno menempat tubuh juga Dia buru-buru berkata, sekte ini memiliki cukup banyak bahan kelas atas untuk menempat tulang Jika Anda membutuhkan yang lain, saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk mendapatkannya untuk Anda Grandmaster, tolong cepat kembali ke sekte bersamaku Dao Lord Scarlet Star melanjutkan Jika para foge tua di sekte itu tahu bahwa kamu masih hidup, mereka pasti akan pingsan karena tertawa Bab 902, Paman Master Acak dari Langit Saya tidak bisa mengungkapkan berita kepulangan saya untuk saat ini Dao Lord Extreme Fire berkata dengan suara yang dalam Terlepas dari beberapa foge tua di sekte, jangan beritahu orang lain, termasuk tiga muridmu Jangan khawatir, Grandmaster Dao Lord Scarlet Star menepuk dadanya dan menjamin, aku yang paling bungkam Jika Namong Ling dan dua lainnya melihat ini, rahang mereka mungkin akan jatuh Tuan mereka yang biasanya keras yang tidak banyak tersenyum mengungkapkan sedikit ke kanak-kanakan di hadapan Dao Lord Extreme Fire Dao Lord Extreme Fire berpikir sejenak dan bertanya Sebelumnya, saya mendengar bahwa seratus sekte penyempurnaan akan mengadakan kompetisi penyempurnaan senjata dengan Helvire Hall Kapan itu akan terjadi? Tiga bulan kemudian, di perjamuan teh seribu bangau Saat menyebutkan itu, Dao Lord Scarlet Star mengungkapkan ekspresi khawatir Dao Lord Extreme Fire bertanya lagi, perjamuan teh seribu bangau apa? Mengapa saya belum pernah mendengarnya sebelumnya? Petik 2 Dao Lord Scarlet Star menjawab, sekitar 3.000 tahun yang lalu, pohon teh mistik ditemukan di sebuah lembah di bawah yurisdiksi sekte seribu bangau Penyebutan itu membuat jantung Su Zimo berdetak kencang Dalam buku-buku kuno di bagian bawah lembah pemakaman naga, ada beberapa catatan tentang pohon teh mistik The Mystic Tea Tree adalah varian dari era primordial dan telah lama punah Dikatakan bahwa pohon itu sangat ajaib dan daunnya hanya akan matang setiap seribu tahun sekali Selanjutnya daun akan layu dalam waktu sehari setelah matang Roh esensi dari jiwa yang baru lahir akan menerima makanan yang tak terbayangkan jika mereka meminum teh yang diseduh dengan mata air roh dalam satu hari itu Minum secangkir teh mistik akan membantu para pembudidaya membersihkan kotoran dalam roh esensi mereka dan memungkinkan mereka untuk maju kerana pengembalian kekosongan lebih cepat Efeknya mengejutkan Daun mistik tea tree tidak bisa disimpan dan itu sia-sia Toh San Krensek tidak memiliki banyak Naschen Souls Dao Lord Scarlet Star berkata, oleh karena itu, pada hari ini Toh San Krensek akan mengundang Naschen Souls dari benua tengah di sini untuk mengobrol dengan ramah Perjamuan teh seribu bangau diadakan setiap seribu tahun sekali dan ini adalah kesempatan langka Terlepas dari sekte abadi dan budis, sekte besar dan keluarga aristokrat akan mengirim pembudidaya juga Petik 2 Jika saya bisa mendapatkan secangkir mistik tea, itu akan lebih berharga daripada berkultivasi dalam pengasingan selama ratusan tahun Su Zimo mengerti Dengan kata lain, perjamuan teh seribu bangau adalah peristiwa langka di dunia kultivasi Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan pertarungan untuk peringkat fenomena, itu masih sangat dinanti Pada saat itu, semua sekte dan klan utama akan muncul Pertarungan untuk penyempurnaan senjata antara 100 Revinemen Sek dan Helvire Hall sangat cocok untuk jamuan teh ini Itu akan menarik perhatian banyak pembudidaya Dao Lord Scarlett Star berkata dengan cemas, jika kita kalah dalam pertandingan ini Reputasi sekte 100 penyempurnaan kita akan ternoda dan Helvire Hall pasti tidak akan melepaskan kesempatan ini Pada saat itu, jika sekte super di belakang Helvire Hall mengambil kesempatan untuk masuk dan mendukung mereka Mereka mungkin menggantikan 100 sekte penyempurnaan Su Zimo tidak terganggu oleh perjuangan untuk penyempurnaan senjata Lagi pula, dia tidak bisa banyak membantu dalam masalah ini Satu-satunya hal yang dia perhatikan adalah perjamuan teh seribu bangau Karena semua faksi utama berkumpul di sesi minum teh ini, tidak diketahui apakah diyin akan muncul Jika diyin muncul, dia bisa menemukan kesempatan untuk membunuhnya untuk mencegah masalah di masa depan Dao Lord Extreme Fire mengerutkan kening dan bertanya Apakah kamu tidak yakin memenangkan kompetisi penyempurnaan senjata ini? Tidak Dao Lord Scarlet Star menggelengkan kepalanya Di antara ketiga muridku, Liu Hanyan adalah orang dengan pencapaian tertinggi dalam penyempurnaan senjata Namun, dia masih sedikit lebih rendah dibandingkan dengan jenius dari Helvire Hall itu Dao Lord Extreme Fire mengerutkan kening Jika dia bisa memulihkan tubuhnya, dia secara alami bisa masuk dan memulai pertarungan baru sebagai Grandmaster penyempurnaan senjata Namun, tiga bulan terlalu singkat dan dia belum merekonstruksi tubuhnya Dao Lord Extreme Fire memandang Su Zemo secara naluriah Pada saat itu, pikiran Su Zemo dipenuhi dengan pemikiran tentang cara membunuh Diyin dan dia tidak memperhatikan tatapan Dao Lord Extreme Fire Dao Lord Extreme Fire melirik Su Zemo sebelum menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit saat dia berpikir sendiri Zemo baru saja mulai menyempurnakan senjata Darmic belum lama ini dan bahkan belum menyempurnakan satu pun senjata Darmic Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Liu Hanyan Sementara Dao Lord Extreme Fire menatap Su Zemo, Dao Lord Scarlet Star juga menilai dia, mencoba menebak latar belakangnya Awalnya, dia mengira Su Zemo hanyalah Nas Chen Sol biasa Sekarang dia melihat seberapa besar Dao Lord Extreme Fire mempercayai Su Zemo Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apa hubungan mereka Dao Lord Extreme Fire merenung untuk waktu yang lama tanpa petunjuk dan berkata Kita akan membicarakan ini di masa depan Siapa Master Sekte saat ini? Ini api putih kakak senior Dao Lord Scarlet Star menjawab Dao Lord Extreme Fire tersenyum tipis Jadi, itu dia, dia juga seorang anak nakal ketika aku pergi Aku akan kembali ke Sekte untuk melihatnya Jaga Moling dulu Dao Lord Extreme Fire mengingatkannya sebelum beralih ke Su Zemo Perjamuan teh seribu bangau ada dalam tiga bulan Jika anda tidak terburu-buru, anda dapat tinggal di seratus sekte penyempurnaan Untuk jangka waktu tertentu dan menghadiri jamuan teh bersama mereka Petik 2 Baik Su Zemo mengangguk setuju Sekarang dia tahu bahwa Ji Cheng Tian, Leng Rou dan yang lainnya baik-baik saja Dia tidak terburu-buru untuk bertemu teman-teman lamanya Perjamuan teh seribu bangau dalam tiga bulan dan dia secara alami akan dapat bertemu semua orang saat itu Dao Lord Extreme Fire belum mengumpulkan semua bahan untuk menempat tulang dan tubuhnya Su Zemo mungkin bisa membantu jika dia tinggal di Hundred Refinement Sec Sedikit mengernyit, Dao Lord Scarlet Star menunjuk ke arah Su Zemo dan mau tak mau bertanya Grandmaster, siapa anak kecil itu? Mengapa saya harus membuat pengaturan untuknya secara pribadi? Menurut pendapat Dao Lord Crimson Star, bagaimanapun juga dia adalah seorang Dao Lord karakteristik Dharma Bagaimana dia bisa direduksi menjadi mengatur tempat untuk Nas Chen Sol kecil? Dao Lord Extreme Fire berkata dengan acuh tak acuh, kamu bisa memanggilnya Paman Tuan Dengan mengatakan itu, Dao Lord Extreme Fire menyingkirkan penghalang api di sekitarnya Dan berubah menjadi seberkas cahaya, menghilang ke dalam kehampaan secara instan Apa? Dao Lord Scarlet Star tercengang Paman, Guru Dao Lord Scarlet Star memelototi Su Zemo tanpa berkedip, seolah-olah dia ingin melahap yang terakhir Su Zemo terbatuk pelan karena malu juga Dia baru saja bergabung dengan Dao Lord Extreme Fire sebagai murid dan memang masih kecil Dia tidak terbiasa tiba-tiba memiliki keponakan murid Dao Lord karakteristik Dharma Namong Ling dan dua lainnya berdiskusi dengan lembut di tempat, berspekulasi tentang berbagai kemungkinan Sebelum mereka menyadarinya, penghalang api di samping mereka menghilang dan lampu merah menyala di depan mata mereka Tak satu pun dari mereka memperhatikannya Segera setelah itu, mereka bertiga melihat tuan mereka berdiri berhadap-hadapan dengan Naschen Sol yang tidak diketahui Keduanya diam dan suasananya aneh Apa yang baru saja terjadi? Namong Ling dan dua lainnya bingung Menguasai Namong Ling memanggil dengan lembut Dao Lord Scarlet Star mengerutkan kening dan merasa ada sesuatu yang salah Anak kecil di depannya hanya berada di alam Naschen Sol pada usia lebih dari 100 tahun Namun, monster berusia 5000 tahun seperti dia harus memanggil anak kecil ini sebagai paman tuan Bagaimana itu mungkin? Grandmaster pasti mengatakan sesuatu yang salah dalam kebingungan Namun, sepertinya saya telah mendengar kata-kata, paman senior Dao Lord Scarlet Star berkonflik Saat itu, matanya menyala ketika dia mendengar suara namong Ling Dia menamparkan dahinya dalam kesadaran Grandmaster tidak memintaku untuk memanggil pria ini sebagai paman master Sebaliknya, dia ingin ketiga muridku memanggilnya sebagai paman tuan Kalau begitu, Mo Ling adalah adik laki-lakiku Ya, pasti begitu Dao Lord Scarlet Star memilah-milah pikirannya dan merasa senang Dao Lord Scarlet Star mengerutkan kening beberapa saat sebelumnya Dan sekarang menertawakan dirinya sendiri dengan bodoh sambil menggosok kepalanya Namong Ling bergidik melihat itu dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya Tuan, siapa Mo Ling ini? Dao Lord Scarlet Star melambaikan tangannya Kalian bisa memanggilnya paman tuan Bab 903, kakak muda yang sudah lama hilang Ah Namong Ling dan dua lainnya tampak bingung juga Bagaimana seseorang muncul entah dari mana dan menjadi paman tuan mereka Mungkinkah itu lebih asal-asalan? Namong Ling menggaruk kepalanya dan tertawa kering Tuan, bisakah kita tidak bercanda? Siapa rekan taois ini? Bagaimana dia tahu sutra hati api merah? Siapa yang bercanda denganmu? Dao Lord Scarlet Star memutar matanya dan menunjuk ke arah Su Zemo Dia tahu sutra hati api Scarlet karena dia adik laki-lakiku Namong Ling dan dua lainnya tercengang Mereka tidak bodoh Jelas dari cara Dao Lord Scarlet Star dan Su Zemo berperilaku bahwa mereka tidak saling mengenal sebelumnya Bagaimana mereka menjadi sesama murid dalam sekejap mata Rusuan mencondongkan tubuh ke depan dan tertawa kecil Tuan, berhenti main-main Anda sudah berada di alam karakteristik Dharma dan adik laki-laki Anda hanya berada di alam Naschen Sol Siapa yang akan percaya itu? Dao Lord Scarlet Star juga tercengang Segera, dia memelototi Rusuan dan mencaci Maki, berhentilah nakal Rusuan cemberut dan mundur Dengan ekspresi tegas, Dao Lord Scarlet Star berkata dengan suara yang dalam Itu normal bahwa alam kultifasi saudara junior tidak tinggi karena dia belum lama berkultifasi Adik laki-laki saya ini baru berusia 140an Dia lebih muda dari kalian semua Meskipun Rusuan dan yang lainnya tidak tahu usia Su Zemo, Dao Lord Scarlet Star bisa Namong Ling dan dua lainnya tercengang Mereka telah melihat bahwa Su Zemo memiliki penampilan yang tidak sopan dan mantap dalam tindakannya Tidak peduli apa, dia seharusnya berusia beberapa ratus tahun Untuk berpikir bahwa dia baru berusia lebih dari seratus tahun Seratus tahun tampak sangat tua Namun, Naschen Sol memiliki umur seribu tahun Jika dibandingkan dengan umur manusia pada seratus tahun Su Zemo akan setara dengan seorang remaja yang lebih muda dari 20 tahun Naschen Sol yang berusia seratus tahun setara dengan seorang ahli muda di alam fana Selanjutnya, Su Zemo sudah berada pada tahap akhir Naschen Sol Kecepatan kultifasinya sangat mengerikan Namong Ling dan dua lainnya berusia lebih dari 200 tahun dan lebih tua dari Su Zemo Mereka dianggap teladan yang langka meskipun mereka hanya berkultifasi ke Naschen Sol tahap awal Di antara mereka, Namong Ling menduduki peringkat ke-83 di peringkat Fenomena Sebelum ini, meskipun Su Zemo telah menunjukkan metode yang kuat Namong Ling tidak terlalu memikirkannya Menurutnya, selama dia bisa berkultifasi ke alam Naschen Sol tahap akhir Dia pasti akan lebih kuat dari Su Zemo Untuk berpikir bahwa dia sudah kalah Apa yang Namong Ling dan dua lainnya, termasuk Dao Lord Scarlet Star Tidak ketahui adalah bahwa alasan mengapa Su Zemo hanya bisa mencapai alam Naschen Sol tahap akhir Setelah berkultifasi selama lebih dari 100 tahun adalah karena dia telah mengolah dua esensi spirits Selanjutnya, raw esensi berambut hitam harus mengolah dua teknik kultifasi teratas dari sekte abadi dan buddhist Meskipun teknik kultifasinya kuat, itu menghabiskan waktu dua kali lebih banyak Selanjutnya, setidaknya setengah dari kekuatan raw esensi Su Zemo digunakan Untuk memelihara penciptaan trate hijau selama periode waktu ini Kecepatan kultifasinya meningkat secara signifikan tanpa disadari Kalau tidak, dia mungkin telah mencapai ranah kultifasinya saat ini bahkan sebelum dia berusia 100 tahun Pada kenyataannya, berdasarkan senioritas, Su Zemo adalah murid Dao Lord Extreme Fire Jadi dia adalah saudara junior dari Dao Lord Tian Xin yang merupakan master dari Dao Lord Scarlet Star Dalam hal ini, dia memang paman master Dao Lord Scarlet Star Su Zemo tersenyum dan memperhatikan semuanya dengan tenang tanpa mengoreksinya Dao Lord Scarlet Star telah hidup selama lebih dari 5000 tahun dan koneksi mungkin tidak sulit baginya untuk dibuat Namun, dia mungkin merasa sulit untuk langsung menerimanya Bagaimanapun, dia memiliki status bangsawan di 100 sekte penyempurnaan dan dianggap sebagai penguasa garis keturunan api ekstrim Su Zemo berusia lebih dari 100 tahun Di mata Dao Lord Scarlet Star, dia masih basah di belakang telinga anak Sekarang anak kecil ini tiba-tiba muncul dan menjadi pamantuan, bagaimana dia akan bertahan di sekte Setiap kali dia melihat Su Zemo, dia harus membungkuk padanya dan memanggilnya sebagai pamantuan Memikirkan itu sudah cukup untuk membuatnya gila Su Zemo tidak mengekspos Dao Lord Scarlet Star karena berpura-pura tidak tahu untuk saat ini Bagaimanapun, dia acu-ta'acu terhadap senioritas dan memiliki kepribadian yang riang tanpa banyak memperhatikan aturan Selanjutnya, dia memang terlalu muda Jika monster berusia 5000 tahun seperti Dao Lord Scarlet Star membungkuk padanya setiap hari dan memanggilnya sebagai paman master Dia akan merasa malu Hanya lebih dari 100 tahun Rusuan mengitari Su Zemo dan berseru Mengapa aku merasa dia seperti orang tua berusia sekitar 700 hingga 800 tahun Su Zemo tersenyum tenang tanpa membalas Sekarang dia telah mengubah penampilannya, dia memang terlihat jauh lebih dewasa Liu Hanyan, di sisi lain, tidak mengatakan apa-apa Dia hanya sesekali mencuri pandang ke arah Su Zemo dengan rasa ingin tahu di matanya Ketika Nangong Ling memperhatikan ini, dia bahkan lebih cemas Dia naksir Liu Hanyan dan bahkan bersedia untuk bergabung dengan 100 sekte penyempurnaan dengannya Nangong Ling merasa kehilangan muka di depan kekasihnya dan pusat perhatiannya dicuri oleh orang tak dikenal ini atas semua yang terjadi hari ini Itulah alasan mengapa Nangong Ling mengincar Su Zemo Namun, dia tidak memiliki niat buruk Awalnya, Nangong Ling masih memikirkan bagaimana dia harus mengesankan Liu Hanyan di masa depan dan bersaing dengan Mo Ling Tapi bagus, orang ini tiba-tiba menjadi paman tuan mereka tiba-tiba Bagaimana saya akan bersaing? Nangong Ling mengerutu secara internal, perbedaan senioritas terlalu besar Nangong Ling tidak bisa menahan perasaan kesal ketika dia memikirkan bagaimana dia harus memanggil Mo Ling sebagai paman master dengan hormat setiap kali mereka bertemu Selanjutnya, paman tuan ini lebih muda darinya Ada sesuatu yang salah tentang masalah ini tidak peduli bagaimana dia memikirkannya Jika orang ini adalah saudara junior Dow Lord Scarlett Star, siapa tuannya? Orang harus tahu bahwa grandmaster dan senior paman bela diri mereka yang kuat sudah lama mati Nangong Ling bertanya dengan hati-hati Tuan, mengapa anda tidak menyebutkan memiliki saudara laki-laki junior sebelumnya? Apakah saya harus memberitahu kalian semua tentang saya? Dow Lord Scarlett Star memandang Nangong Ling dengan curiga dan menunjuk ke arah Susimo Ini adalah adik juniorku yang telah lama hilang Mengapa? Apa ada yang salah? Tidak ada Nangong Ling buru-buru bergemas sambil tersenyum Segera, dia memutar matanya dan bertanya Tuan paman tuan Mo Ling adalah Nangong Ling siap untuk menyelesaikan semuanya Namun, sebelum dia bisa menyelesaikannya Dia dimelototi oleh Dow Lord Scarlett Star Dengan ekspresi tegas, Dow Lord Scarlett Star berkata dengan suara yang dalam Baiklah, berhenti bertanya Yang harus kamu ingat adalah bahwa Mo Ling adalah paman tuanmu Kalian bertiga, bantu dia tenang dan temani dia di sekitar sekte saat kamu bebas Aku akan pergi dulu Dow Lord Scarlett Star sakit kepala karena pertanyaan itu dan takut dia akan menumpahkan kacang Seperti Dow Lord Extreme Fire, dia berbalik dan melarikan diri Meninggalkan Nangong Ling dan dua lainnya saling memandang Nangong Ling dipenuhi dengan pertanyaan dan tidak mengatakan apa-apa dengan gusar Hanya menatap Susimo dengan ekspresi marah Mata rusuan melesat ke sekeliling, sepertinya merencanakan sesuatu Liu Hanyan masih yang paling hormat Dia tersenyum dan datang ke hadapan Susimo, membungkus sedikit Liu Hanyan dari garis keturunan api ekstrim menyapa paman tuan Mo Ling Ya, Susimo tersenyum dan mengangguk Menamparkan tas penyimpanannya, dia mengeluarkan pedang terbang berkarat dan menyerahkannya Ini hadiah kecil, ambil Cek Ketika Nangong Ling melihat bahwa pedang terbang itu biasa dan babak belur Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya dan mengerutu Menggunakan pedang terbang yang buruk untuk menipu orang Paman Master macam apa ini? Liu Hanyan tidak menjawab Dia mengambil pedang terbang dan menyuntikkan kekuatan Dharma Berdengung Pedang terbang itu bergetar lembut seolah-olah itu hidup dan ki pedangnya tajam Karatnya terkelupas lapis demi lapis dan lima cahaya yang menyilaukan bersinar dari pedang Hampir membutakan Nangong Ling Lima pola Dharma dan tingkat sempurna Senjata Dewa Dharma yang disempurnakan Bab 904, Api Dao Buddha Suci Bibir Nangong Ling bergetar dan dia hampir menggigit lidahnya Ini terlalu murah hati Tidak peduli apa, senjata Dharma tingkat sempurna sangat langka Meskipun mereka adalah murid dari sekte penyempurnaan senjata terbesar di darat Antian Huang Dan berpengalaman serta berpengetahuan luas Mereka belum pernah melihat orang yang dapat memberikan senjata Dharma yang sempurna dengan begitu saja Ekspresi dan sikap santainya seperti melempar kubis di pinggir jalan Reaksi Rusuan bahkan lebih intens Dia melompat dari tempatnya dan berlari ke sisi Suzimo Sebelum Suzimo bisa bereaksi Rusuan sudah menarik lengan bajunya dan berteriak dengan manis Tuan Paman kecil, Tuan Paman kecil, Tuan Paman kecil Sepertinya dia tidak akan berhenti sampai Suzimo mengeluarkan hadiahnya Suzimo membalik telapak tangannya dan melambaikannya di depan Rusuan Mata Rusuan melebar seketika Itu adalah mutiara merah dengan pola seperti awan di atasnya, terlihat sangat mistis Meskipun manik itu bukan senjata Dharma, baik namongling maupun liuh hanya tampak iri Ini adalah manik awan api Ketika dibawa oleh pembudidaya yang mengolah teknik budidaya elemen api Itu akan mengurangi separuh upaya yang dibutuhkan oleh mereka untuk melakukan apapun Fire Cloud Bat sangat langka dan habis pakai Jika mereka ditempatkan di rumah lelang, harganya tidak akan lebih rendah dari senjata Dewa Dharma sempurna yang sempurna Terima kasih, Paman Tuan kecil Rusuan mengambil Fire Cloud Bat dengan tergesa-gesa dan bersemangat saat dia berseru kegirangan Rusuan sudah memikirkan semuanya Bagaimanapun, dia harus mengakui Paman Tuan ini cepat atau lambat, dia tidak akan mati hanya dengan memanggilnya sebagai Paman Tuan Yang paling penting, ada harta yang bisa didapat Lebih jauh lagi, Paman Guru ini tampaknya sangat murah hati dan bodoh Jika dia lebih membodohinya di masa depan, dia mungkin bisa mendapatkan lebih banyak harta Tidak mungkin dia tahu bahwa Suzimo benar-benar tidak peduli untuk memberikan kedua barang itu Dia memiliki banyak harta pada dirinya dan dia memiliki beberapa senjata Dewa Dharma sempurna dengan tingkat sempurna Yang paling penting, dia tidak lagi tertarik pada harta karun tingkat ini Meskipun senjata Dewa Dharma sempurna tingkat sempurna langka, Suzimo dapat menghancurkannya dengan mudah dengan lotus hijau penciptaan Kekuatan penciptaan trate hijau sebanding dengan senjata Dharmic Dao Beying Bawaan Mata Namong Ling memerah ketika dia melihat Liu Hanyan dan Rusuan memegang harta mereka Dia tidak bisa diam lebih lama lagi Mereka baru saja memasuki alam Naschen Sol dan tidak memiliki senjata Perfected Lord Dharmic tingkat sempurna Selanjutnya, tentu saja, lebih baik jika mereka memiliki lebih banyak harta seperti itu Senjata Lord Dharmic sempurna tambahan yang sempurna akan meningkatkan kekuatan tempurnya satu tingkat Namong Ling sedikit malu saat dia datang ke hadapan Suzimo dengan enggan Dia menoleh dan memanggil dengan lembut, Paman Tuan Kecil Suzimo pura-pura tidak mendengarnya dan bertanya dengan senyum palsu, apa yang kamu katakan Namong Ling sangat marah secara internal dan menggertakkan giginya Rusuan, yang berada di samping, tidak bisa berhenti tertawa terbahak-bahak Seolah-olah dia tidak menginginkan apapun selain mendatangkan malapetaka di dunia Seorang pria tahu kapan harus membungkuk dan tunduk Aku akan menanggungnya Namong Ling meratap dalam hati Ketika kultivasi dan kekuatan saya melampaui milik Anda di masa depan Mari kita lihat bagaimana Anda akan menjadi Paman Tuan saya Pada pemikiran itu, Namong Ling menegakkan lehernya dan berkata dengan keras dengan ekspresi sembrono Saya Namong Ling Salam, Paman Tuan Kecil Tolong beri aku hadiah Namong Ling berpikir bahwa karena dia tidak tahu malu Dia mungkin juga pergi jauh-jauh dan dengan berani meminta sesuatu Selanjutnya, dia punya niat lain Alasan mengapa dia memanggil Suzimo sebagai Paman Tuan Kecil Adalah untuk mengingatkan yang terakhir bahwa dia terlalu muda dan tidak memenuhi syarat Suzimo memandang Namong Ling dengan penuh arti Seolah-olah dia telah membaca pikiran Namong Ling Suzimo mengangguk sambil tersenyum Murid keponakan yang baik, sangat patuh Petik 2 petik 2 Namong Ling hampir memuntahkan setegup darah Saat Suzimo berbicara, dia mengeluarkan benda hitam dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Namong Ling Namong Ling memperbaiki pandangannya dan matanya dipenuhi dengan kekecewaan dan kemarahan Benda hitam itu adalah perisai hitam yang digunakan Wu Yuan untuk bertahan melawan Suzimo Namong Ling melihat dengan matanya sendiri bagaimana perisai hitam itu terlempar oleh tangan kosong Suzimo Mengguncang Wu Yuan setengah mati karena sok Dari sini, dapat dilihat bahwa perisai hitam itu tidak berguna dan hanya sampah Huff, Paman Master macam apa ini? Yang kamu tahu hanyalah bagaimana menggoda orang lain Namong Ling menerima perisai hitam dan bergumam dengan marah Suzimo menjawab dengan acuh tak acuh Jika kamu tidak menyukainya, aku akan mengubahnya untukmu Tidak perlu Namong Ling menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa ketika dia mendengar kata-kata Suzimo Jika itu yang lain, itu bahkan mungkin tidak sebanding dengan perisai hitam Namong Ling melihat lagi ke perisai hitam dan berseru dengan lembut Lambat laun, dia menyadari sesuatu yang aneh Perisai itu bukan senjata Dharma tetapi tulang dari beberapa binatang iblis Itulah mengapa tidak ada pola Dharma Namong Ling mengetuk lagi dan matanya menyala Jika dia tidak salah, perisai hitam seharusnya terbuat dari tulang iblis-iblis tingkat menengah Pertahanannya pasti sebanding dengan senjata dewa Dharma sempurna yang sempurna Ini adalah keuntungan besar Namong Ling senang dan menerima perisai hitam itu dengan tergesa-gesa Kenyataannya, Namong Ling tidak tahu kekuatan pukulan Suzimo Meskipun Suzimo tidak menggunakan kekuatan penuhnya, perisai itu dianggap sebagai harta karun karena mampu menahan satu pukulan darinya tanpa hancur Mereka bertiga secara alami senang setelah mendapatkan harta mereka Rusuan bergegas untuk berbicara, Paman Tuan kecil, mari kita kembali ke sekte Saya akan menunjukkan Anda berkeliling Petik 2 Baik Suzimo mengangguk Dengan rusuan memimpin, Suzimo mengikuti di belakang Liu Hanyan setengah tubuh di belakang dengan Namong Ling di sisinya Hanyan, itu semua salah huyuan karena memanggil formasi itu Namong Ling mengirim transmisi suara secara diam-diam Jika bukan karena pembatasan formasi, aku pasti bisa membunuh jalan keluar dengan kalian Hanyan, Paman Tuan kecil hanya memiliki keunggulan ranah kultivasi yang lebih tinggi Saat aku mencapai Naschen Sol tahap akhir, aku pasti akan lebih kuat darinya Sepanjang jalan, Namong Ling mengganggu Liu Hanyan untuk membuktikan dirinya Liu Hanyan tersenyum tanpa mengatakan apa-apa Di sisi lain, rusuan fokus pada Suzimo sepenuhnya Paman Tuan kecil, dari mana asalmu? Seseorang dari benua tengah Paman Tuan kecil, kamu berbohong Anda dengan jelas mengatakan bahwa Anda berasal dari daerah lain Petik 2 Oh, begitu Lalu aku seseorang dari daerah lain Paman Tuan, Anda menggurui saya Rusuan mengungkapkan keingin tahuannya yang besar terhadap Suzimo Dan tidak sabar untuk menginterogasi seluruh garis keturunannya hingga 18 generasi leluhurnya Namun, Suzimo terganggu dan hanya menjawab dengan santai Paman Tuan kecil, ada apa dengan nyala api emas yang kamu padatkan sebelumnya? Rusuan tidak bisa tidak bertanya Kami berdua mengolah sutra hati api merah Mengapa nyala api Anda keemasan dan jauh lebih kuat? Petik 2 Kali ini, bahkan Nangong Ling dan Liu hanya berbalik dan mendengarkan dengan ama Api emas yang dikeluarkan Suzimo sebelumnya terlalu mengejutkan Itu hanya seukuran kepalan tangan tetapi langsung menekan api neraka yang mengamuk Selanjutnya, api emas itu suci dan tanpa cacat Sama sekali berbeda dari aura api dao yang mereka kembangkan Pada saat itu, Suzimo juga tenggelam dalam pikirannya Mengingat pertarungan sebelumnya Alasan mengapa api emas berbeda dari Nangong Ling dan dua lainnya adalah Karena api emas adalah salah satu api samadhi dao yang dia kembangkan Api Buddha Dao Bab 905, Menyeduh Badai Sejak dia memikirkan api samadhi dao dari yang abadi, Buddhis dan Iblis Suzimo sudah mulai berkultivasi ke arah itu dan memahaminya Meskipun sutra hati api Scarlet adalah teknik kultivasi sekte abadi Hal pertama yang dipahami Suzimo adalah api dao agama Buddha Itu hanya logis Roh esensi berambut hitam diresapi dengan benda suci dari biara-biara Buddha, bunga saraca Adapun bunga saraca, awalnya adalah bunga api Ditambah dengan fakta bahwa Suzimo mengembangkan teknik kultivasi teratas dari biara-biara Buddhis Baik itu sutra teratai dharmik mistik atau sutra rulai hari agung Semuanya adalah manual rahasia tertinggi dari biara-biara Buddhis Di dasar lembah pemakaman naga, Suzimo memahami Zen dan melantunkan sutra selama 20 tahun Mengumpulkan fondasi yang kokoh Itu hanya logis bahwa dia bisa memadatkan api Buddha Dao Adegan yang dilihat Nangong Ling dan dua lainnya hanyalah Suzimo yang bertukar pukulan dengan Wu Yuan Dengan jentikan jarinya yang santai, api Dao dari biara-biara Buddha terbentuk dan terlihat biasa saja Apa yang mereka bertiga tidak bisa lihat adalah roh esensi berambut hitam melantunkan sutra dalam kesadaran Suzimo Gambar ilusi dari seorang Buddha besar muncul dan suara bahasa Sansekerta memenuhi udara Itu luas dan suci, abadi dan memekakkan telinga Roh esensi berambut hitam telah menyimpulkan teknik budidaya sekte abadi hingga batasnya sebelum memadatkan api Buddha Dao emas itu Api neraka yang dikultifasikan Wu Yuan Chondong ke arah kegelapan yang menyeramkan Legenda mengatakan bahwa api neraka berasal dari api penyucian yang menyeramkan di bawah sembilan neraka Benar-benar sulit untuk mengatakan siapa yang akan menjadi pemenang jika api Dao abadi digunakan untuk melawan api neraka Di sisi lain, api Dao dari biara-biara Buddha adalah suci dan tanpa cacat Itu luas dan bisa menekan sembilan neraka dan melampaui dunia bawah Itu adalah penghitung alami untuk api neraka Oleh karena itu, saat api neraka dan api Buddha Dao bentrok, api neraka ditekan Saat mengobrol santai dengan Rusuan, mereka berempat tiba di 100 Revinemen Sek tanpa sadar Di pintu masuk berdiri sebuah tripod raksasa yang tingginya puluhan kaki Itu tampak megah dan megah Kelompok 4 Suzimo tiba di pintu masuk gunung dan menatap tripod raksasa itu Mereka semua bisa merasakan betapa tidak berartinya mereka Ada banyak pembudidaya 100 Sekte Penyempurnaan yang menjaga pintu masuk Sebagian besar dari mereka berada di ranah pendirian Yayasan dan bahkan ada 2 atau 3 inti emas Ketika mereka melihat Nangong Ling dan dua lainnya Para pembudidaya mengungkapkan ekspresi hormat dan menyapa mereka dengan kepalan tangan Salam, kakak senior Nangong, kakak senior Liu dan kakak senior Rusuan Senior, Anda telah kembali Bagaimana perjalananmu? Rusuan mengoceh seperti anak kecil di depan Suzimo Namun, di depan murid Sekte ini, dia masih lebih normal dan terkendali Kalian bisa pergi, tidak ada banyak Rusuan berpura-pura menjadi seorang kakak perempuan dan melambaikan lengan bajunya dengan ekspresi acuh-ta'acuh Semua orang menurut Salah satu inti emas melirik Suzimo dengan rasa ingin tahu dan bertanya secara naluriah Rekan Taois, Anda Liu Hanyan dan Rusuan tidak banyak bereaksi Namun, Nangong Ling tampak malu Dia sudah sangat tidak mau mengakui Suzimo sebagai paman Tuan untuk memulai Dan bahkan lebih takut orang lain akan mengetahuinya Wajah Nangong Ling menjadi gelap ketika dia mendengar pertanyaan orang itu dan membentak Mengapa kamu bertanya begitu banyak? Kembali dan jaga Sekte dengan benar Orang itu dicercat tanpa alasan dan memiliki ekspresi bingung, tidak tahu kesalahan apa yang telah dia buat Ketika Namong Ling melihat bahwa orang itu tidak pergi, dia melotot dan berkata dengan dingin Mengapa? Apakah saya bahkan harus memberitahu Anda tentang seseorang yang saya bawa kembali? T. Tidak Orang itu mengecilkan lehernya dan mundur dengan tergesa-gesa Suzimo menganggapnya lucu dan tidak mengganggu Setelah mereka berempat memasuki 100 sekte penyempurnaan, Namong Ling takut dia akan bertemu seseorang yang dia kenal dan menanyakan pertanyaan yang sama kepadanya Karena itu, dia menemukan alasan dan melarikan diri jauh Dengan iringan Liu Hanyan dan Rusuan, mereka bertiga berjalan dengan lancar Namun, selama periode waktu ini, banyak pembudidaya memandang dengan tatapan iri 100 sekte penyempurnaan tidak seperti sekte eliksir yang atau sekte seribu bangau 100 sekte penyempurnaan khusus dalam penyempurnaan senjata dan mereka harus melalui banyak temper Karena itu, sebagian besar orang di sekte itu adalah pria dan hanya ada sedikit wanita Namun, Liu Hanyan dan Rusuan adalah wanita cantik yang langka Baik kakak-kakak junior atau senior, banyak dari mereka yang mengagumi keduanya Ketika mereka melihat mereka berdua menemani seorang pria kekar untuk berkeliling sekte Semua orang merasa seperti sedang melihat banteng menginjak-injak peoni Siapa itu? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya Dia terlihat tidak asing Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa ingin menghajarnya hanya dengan melihatnya Meskipun diskusi mereka lembut, Suzimo mendengarnya dengan jelas Dia hanya tersenyum acuh tak acuh Dia telah menyelesaikan misinya dengan mengirimkan download Extreme Fire dengan selamat Tiga bulan kemudian, dia akan menghadiri perjamuan tes ribu bangau Dan tidak akan bisa tinggal lama di seratus sekte penyempurnaan Bahkan jika orang tidak puas, tidak akan ada konflik Tidak heran mengapa seratus sekte penyempurnaan adalah sekte besar dengan sejarah panjang Fondasinya jauh melampaui puncak etiril Gunung abadi mengjulang di dalam sekte dan air hijau mengelilinginya Bangunan-bangunan itu megah dan kuno Setiap ubin dan batu bata dibuat dengan sangat presisi dan dapat dianggap sebagai karya surgawi Di dalam sekte, ada segala macam bangunan yang memberikan nuansa metalik Liu Hanyan dan Rusuan membawa Suzimo untuk berputar-putar sebelum menetap di gua tempat tinggal Untuk periode waktu berikutnya, Suzimo jarang meninggalkan guanya Dia hanya mengeluarkan Heaven Slying Sword Art dan mencoba memahaminya setiap hari Seni pedang ini tidak bisa diremehkan Jika dia bisa memahaminya sesegera mungkin, itu akan menjadi dorongan besar untuk kekuatan tempurnya Meskipun dia jarang meninggalkan guanya, Liu Hanyan dan Rusuan sering mengunjunginya Suzimo bisa merasakan bahwa kedua wanita itu sangat ingin tahu tentang dia Hanya saja, rasa ingin tahu Rusuan sepenuhnya diungkapkan di muka Namun, Liu Hanyan menyimpannya di dalam hatinya secara rahasia Selama periode waktu ini, melalui obrolan santai dengan kedua wanita itu Suzimo menyimpulkan bahwa 100 sekte penyempurnaan telah melakukan segala yang mereka bisa Untuk mempersiapkan rekonstruksi tubuhnya dari Dao Lord Extreme Fire Menurut kedua wanita itu, banyak ahli sekte keluar dari pengasingan selama periode waktu ini Dari Void Reversion Daobeings ke Dharma Charakteristik Dao Lord Sering ada ahli sekte yang keluar untuk mengumpulkan materi kelas atas Faktanya, keduanya bahkan mendengar bahwa sosok perkasa tubuh bersama dari sekte telah muncul Tetapi mereka tidak tahu alasannya Para ahli dari 100 sekte penyempurnaan juga sering melakukan gerakan besar Dan mengambil tindakan di bengkel perdagangan besar dan rumah lelang Menghabiskan banyak uang untuk membeli beberapa bahan langka Ada juga pembudidaya dari sekte eliksir yang yang membeli sejumlah besar cairan roh dan ramuan Kembalinya Dao Lord Extreme Fire masih menjadi rahasia Paling tidak, Liu Hanyan dan Rusuan tidak tahu alasannya Dao Lord Extreme Fire hanyalah seorang ahli di alam karakteristik Dharma Namun, Su Zemo tidak menyangka bahwa kembalinya yang pertama 5000 tahun kemudian akan sangat dihargai oleh sekte Bahkan sosok perkasa tubuh bersama dari sekte itu muncul untuknya Ini adalah pertama kalinya Su Zemo menyadari bahwa Dao Lord Extreme Fire jauh dari sederhana Dia senang untuk Dao Lord Extreme Fire dan khawatir pada saat yang sama Semakin kuat Dao Lord Extreme Fire, semakin banyak berita yang tidak boleh bocor Itu karena jika ada yang mendengar bahwa Dao Lord Extreme Fire telah dihidupkan kembali Mereka pasti akan merencanakan sesuatu Tidak semua orang berharap Dao Lord Extreme Fire hidup Tiga bulan kemudian adalah perjamuan tes ribu bangau dan pertarungan untuk penyempurnaan senjata Seolah-olah semuanya terjadi pada saat yang bersamaan Meskipun dunia kultifasi masih agak damai saat ini, Su Zemo dapat merasakan bahwa badai sedang terjadi Bab 906, niat membunuh dari Helvi Rehol Dua bulan kemudian, Helvi Rehol Di aula yang menyeramkan dan dingin, hanya ada beberapa lilin yang berkedip-kedip Sesosok duduk tinggi di tengah, menatap seorang pembudidaya Helvi Rehol Melapor Ketuan Istana Kultifator Helvi Rehol berlutut dengan satu lutut dan berkata dengan suara yang dalam Selama dua bulan terakhir, seratus sekte penyempurnaan telah menyebabkan keributan besar Ada pembudidaya dari seratus sekte penyempurnaan di semua bengkel perdagangan utama dan rumah lelang Mereka membeli segala macam harta dan ramuan Aku ingin tahu untuk apa mereka Petik dua Yang duduk di atas adalah Master of Helvi Rehol Hah Tanpa ekspresi, Master of Helvi Rehol bertanya dengan acuh-ta'acuh, harta macam apa Kultifator dari Helvi Rehol berkata Empat puluh hari yang lalu, seorang kultifator melihat daulor Tian Xing dari seratus sekte penyempurnaan muncul di rumah lelang untuk membeli batu matahari Master of Helvi Rehol mengerutkan kening Sebulan yang lalu, saya mendengar dari pembudidaya sekte eliksir yang bahwa Master sekte dari seratus sekte penyempurnaan membeli banyak pil pengental darah, pil daging roh dan sejumlah besar mata air roh kehidupan Setelah berhenti sejenak, orang itu melanjutkan, beberapa hari yang lalu, ada desas-desus bahwa seseorang melihat sosok perkasa tubuh konjoin dari seratus sekte penyempurnaan muncul dan menukar batu konstelasi surgawi di pameran dagang Astaga Tiba-tiba, dua bola api menyala di mata Master of Helvi Rehol, gelap dan menyeramkan Suasana di aula berubah seram Kultifator Helvi Rehol berlutut di tanah dan diam karena takut Sesaat kemudian, sebuah suara terdengar dari atas, apakah ada gerakan lain dari seratus sekte penyempurnaan? T. Tidak Suara orang itu sedikit bergetar Master of Helvi Rehol bertanya lagi, sudahkah Anda menemukan identitas kultifator yang membunuh Hu Yuan dan yang lainnya dua bulan lalu? Belum Kultifator Helvi Rehol menelan ludah dan berkata, saya mendengar dari mata-mata kami di seratus sekte penyempurnaan bahwa kultifator telah hidup dalam pengasingan sejak dia memasuki sekte dan hampir tidak menunjukkan dirinya Orang itu muncul sesekali dan sering tenggelam oleh gulungan kuno di tangannya Dia terlihat seperti kutu buku Orang aneh Master of Helvi Rehol berkata dengan dingin, Anda mengatakan bahwa Hu Yuan dan sembilan lainnya mati di tangan seorang kutu buku Terlebih dari seratus tahun Hu Yuan yang memanggil orang ini sebagai pamantuan, itu berarti orang ini adalah seorang kultifator dari generasi yang sama dengan Dao Lord Scarlet Star Dia telah melihat hampir semua pembudidaya dari generasi itu, bagaimana mungkin ada Naschen Sol yang berusia seratus tahun Mata-mata kita tidak berani terlalu dekat Kultifator Helvi Rehol melanjutkan, selanjutnya, dia mengatakan bahwa setiap kali dia mematamatai orang itu dari jauh, orang itu tampaknya dapat merasakannya Orang itu akan selalu melirik ke arah mata-mata kita dengan cara yang tampaknya tidak disengaja Jiwa yang baru lahir berusia lebih dari seratus tahun dengan senioritas seperti itu Fu Fu, menarik Master of Helvi Rehol terkekeh Kamu bisa pergi dulu Lanjutkan memantau seratus sekte penyempurnaan Petik 2 Dipahami Seolah-olah dia diampuni, pembudidaya Helvi Rehol melarikan diri dari tempat itu Keheningan kembali ke aula Sesaat kemudian, suara dari Master of Helvi Rehol terdengar perlahan Sun Stoney, Heavenly Constellation Stoney, Blood Congia Lingpil, Life Spirit Spring Watera Euro Apakah seseorang mencoba merekonstruksi tubuh? Tidak salah lagi, itu adalah bahan kelas atas untuk rekonstruksi tubuh Sosok bungku perlahan berjalan keluar dari kegelapan di belakang Master of Helvi Rehol Penyusup itu memiliki rambut putih, mata keruh dan suara tua Dia memancarkan aura perubahan di ambang kematian Seolah-olah dia bisa meninggal kapan saja Master of Helvi Rehol sepertinya tahu bahwa orang ini ada di belakangnya Dan tidak terkejut sama sekali saat dia terus bergumam pada dirinya sendiri Aku hanya ingin tahu siapa yang bisa membuat begitu banyak pembudidaya dari seratus sekte penyempurnaan khawatir Dan menyebabkan keributan besar sehingga bahkan sosok perkasa tubuh bersama muncul untuknya Setelah beberapa saat hening, Master of Helvi Rehol menggelengkan kepalanya Tidak peduli seberapa banyak aku memikirkannya, aku tidak bisa memikirkan siapapun dengan kekuatan sebesar itu Paman Yu, bisakah kamu memikirkan seseorang? Master of Helvi Rehol melirik pria tua di sampingnya Paman Yu menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu Berhenti sejenak, Paman Yu berkata Haruskah kita memobilisasi pasukan kita untuk secara diam-diam menghancurkan pencarian materi seratus penyempurnaan sekte Tidak perlu Master of Helvi Rehol menggelengkan kepalanya dengan tatapan jijik di matanya Bahan-bahan ini digunakan untuk membuat tubuh Daolor Bahkan jika seorang Daolor merekonstruksi tubuhnya, dia tidak akan menjadi ancaman bagi kita Memancarkan aura heroik, dia melambaikan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam Seratus sekte penyempurnaan akan menderita kekalahan telak di perjamuan teh seribu bangau di bulan lain Bahkan sosok perkasa tubuh bersama tidak berguna Apalagi Dewa Dao karakteristik Dharma tambahan di seratus sekte penyempurnaan Paman Yu menganggup juga Betul sekali Meskipun Liu hanya dari seratus sekte penyempurnaan cukup mahir dalam penyempurnaan senjata Dia masih jauh lebih lemah dari Minghan Seratus sekte penyempurnaan pasti akan kalah dalam pertempuran penyempurnaan senjata ini Petik 2 Master of Healthire Hall berkata dengan bangga Tentu saja muridku tidak akan kalah Setelah beberapa saat, Master of Healthire Hall sepertinya memikirkan sesuatu dan menghela nafas Tuan Istana, apakah Anda masih memikirkan sutra hati api merah? Paman Yu bertanya Betul sekali Master of Healthire Hall mengepalkan tinjunya dan berkata Ini adalah tempat yang menyakitkan bagiku Saya harus mendapatkan teknik kultivasi ini Petik 2 Saat ini, hanya ada empat orang yang mengetahui teknik kultivasi ini Paman Yu berkata, Daulor Scarlet Star tidak mudah dihadapi Bahkan jika kita menangkapnya, dia mungkin akan menjadi seperti tuannya dan tidak akan memberitahu kita bahkan jika dia mati Bagaimana kalau kita menyerang ketiga muridnya saja? Ya Master of Healthire Hall berkata, saya sudah mengirim sekelompok Void Reversions untuk menunggu kesempatan Kita harus menangkap Namong Ling dan dua lainnya hidup-hidup Namuna Yuro Master of Healthire Hall mengerutkan kening dan melanjutkan, ada yang aneh dengan Moling itu Aku punya firasat bahwa sesuatu akan terjadi karena dia Paman Yu membungkuh sedikit Jika kamu khawatir, aku akan melakukan perjalanan secara pribadi Paman Yu, umurmu tidak banyak lagi Saya tidak berpikir itu ide yang baik untuk menyusahkan Anda dengan masalah kecil seperti itu Petik 2 Meskipun Master of Healthire Hall menolaknya secara lisan, matanya berkedip dan dia jelas tergoda Jangan khawatir Paman Yu menjawab dengan acuh-ta'acuh, aku tidak punya banyak waktu lagi Daripada duduk di sini dan menunggu kematian, lebih baik aku melakukan perjalanan untukmu dan membunuh semua variable Hahaha Master of Healthire Hall mengangkat kepalanya dalam tawa Bagus-bagus-bagus Kembali pada hari itu, Anda juga adalah Dewa Dao karakteristik Dharma yang namanya mengguncang seluruh daratan Tianhuang Meskipun umurmu hampir habis, kekuatan tempurmu masih ada Dengan kamu mengambil tindakan, tidak peduli apakah Moling adalah Naschen Sol atau Void Reversion, dia harus menyerah dengan patuh Bab 907, Pertemuan Awan Angin 100 Sekte Penyempurnaan Selama dua bulan terakhir, Suzimo menghabiskan sebagian besar waktunya untuk memahami seni pedang pembunuh surga dan membenamkan dirinya di dalamnya Di permukaan, seni pedang pembunuh surga tampak seperti buku kuno biasa Jika dia tidak tahu sebelumnya, Suzimo tidak akan mengira bahwa buku kuno itu terkait dengan tiga seni pedang kuno yang legendaris Selain itu, sulit untuk menyimpan seni pedang pembunuh surga di tas penyimpanannya Setelah memikirkannya, Suzimo memutuskan untuk mengeluarkannya dan mengolahnya secara terbuka Bahkan jika seseorang menabraknya, Suzimo tidak akan menyembunyikan apapun Dia memegang Heaven Slying Sword Art di tangannya dan fokus pada pemahamannya, mengabaikan orang lain Oleh karena itu, di mata banyak pembudidaya, meskipun Suzimo terlihat kasar, dia seperti kutu buku di dunia fana Tidak ada yang menyangka bahwa Suzimo, yang membawa buku kuno sepanjang hari dan tidak pernah menghindar, sedang mengembangkan seni pedang kuno dan mengejutkan Berbicara secara logis, jika itu benar-benar teknik kultivasi yang kuat atau keterampilan rahasia Siapapun akan mencari tempat rahasia untuk berkultivasi karena takut terlihat oleh orang lain Tidak ada yang akan berani dan terbuka seperti Suzimo Meskipun dia memegang seni pedang pembunuh surga sepanjang hari, dia tidak khawatir orang lain akan melihat isinya Itu karena setiap kali dia memahami buku kuno, Suzimo akan menggunakan mata kanannya yang berisi batu penerangan Jika dia melihat dengan mata kirinya, dia hanya akan melihat cahaya yang menyelaukan Visinya akan menjadi putih dan dia tidak akan bisa melihat apa-apa Meski begitu, Suzimo masih akan merasakan sakit yang menusuk jika terlalu lama menatapnya dengan mata kanan Pada saat itu, dia harus berhenti dan istirahat Dia akan meninggalkan guanya untuk berjalan-jalan dan melihat kekejauhan untuk merilekskan matanya Selama periode waktu ini, Nangong Ling jarang datang ke tempatnya Seolah-olah yang pertama memiliki motivasi untuk melampaui dia sesegera mungkin Liu Hanyan dan Rusuan sering berkunjung Rusuan riang dan ramah Dia akan menjelaskan semua yang terjadi di dalam dan di luar sekte selama periode waktu ini dengan sangat akrab Liu Hanyan memiliki kepribadian yang tenang dan jarang berbicara Dia hanya datang untuk duduk di tempatnya Suzimo bisa merasakan kegugupan dan kekhawatiran di hati Liu Hanyan Dalam beberapa hari, itu akan menjadi perjamuan teh seribu bangau Pada saat itu, akan ada pertarungan antara seratus sekte penyempurnaan dan istana api neraka untuk penyempurnaan senjata dan semua orang akan menonton Sebagai perwakilan dari seratus sekte penyempurnaan, meskipun dia terlihat tenang Tekanan di hatinya sangat besar dan dia mencoba yang terbaik untuk menekan kecemasan di hatinya Setiap kali Liu Hanyan menoleh, Suzimo akan tersenyum dengan tatapan lembut Pada saat itu, Suzimo akan melafalkan sutra Buddha yang secara internal dimaksudkan untuk menenangkan pikiran dan hati seseorang dan tubuhnya akan memancarkan aura damai, menenangkan pikiran Liu Hanyan Sebenarnya, itu adalah aura yang tidak terlihat Legenda mengatakan bahwa tukang daging yang membunuh orang seperti lalat akan meletakkan pisau dagingnya di bawah tatapan seorang biksu terkemuka dengan Dharma Buddha yang mendalam Itulah alasan mengapa seseorang bisa menghilangkan niat membunuh di dalam tubuh mereka setelah mengikuti seorang biksu ulung untuk waktu yang lama Suzimo menyadari apa yang terjadi Meskipun dia adalah murid Dao Lord Extreme Fire, dia tidak tahu banyak tentang menempas senjata Dharma dan jauh lebih rendah daripada Liu Hanyan yang telah berkultivasi di seratus sekte penyempurnaan sejak dia masih muda Dia tidak bisa membantu banyak dengan masalah ini Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah membantu Liu Hanyan rileks dan menyesuaikan kondisi mentalnya Hari ini Suzimo sedang memahami seni pedang pembunuh surga di gua tempat tinggalnya ketika dia mendengar suara seseorang mengetuk pintu Segera setelah itu, pintu tempat tinggal guanya didorong terbuka Bahkan tanpa melihat, Suzimo bisa menebak bahwa itu pasti Rusuan Paman Tuan kecil, aku disini untuk mengunjungimu lagi Suara Rusuan terdengar bahkan sebelum dia tiba Perlahan, Suzimo tersentak dari fokusnya dan mendongak Liu Hanyan bukan satu-satunya di samping Rusuan Namong Ling sebenarnya telah tiba juga, meskipun dia tampak sedikit enggan Paman Tuan kecil, apakah kamu masih membaca? Rusuan bertanya dengan santai Tiba-tiba, dia mencondongkan tubuh ke depan dan melihat buku kuno di tangan Suzimo Apa yang tertulis disini? Selama beberapa hari terakhir, ketika Rusuan melihat bahwa Suzimo tenggelam dalam buku itu Dia awalnya tidak keberatan Namun, dia menjadi lebih penasaran kemudian Sekarang, dia meluncurkan kunjungan kejutan Dia ingin melihat apa yang tertulis di buku kuno yang bisa membuat Suzimo begitu tenggelam di dalamnya Pada akhirnya, Rusuan kecewa Buku kuno itu kosong dengan tampaknya tidak ada apa-apa di dalamnya Rusuan mengerutkan kening dan hendak melihat lebih dekat ketika dia tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di matanya Dia berseru dan mundur dua langkah Tanpa sadar, dua aliran air mata mengalir di pipinya Kali ini, Rusuan terkejut Pada saat itu, dia merasa matanya akan menjadi buta jika dia terus menatap buku kuno itu Rusuan memandang Suzimo dengan sedikit ketakutan Jika itu adalah reaksinya dengan sekali pandang, dia tidak bisa membayangkan bagaimana paman tuan kecilnya berhasil bertahan membaca buku sepanjang hari Apakah ada sesuatu? Suzimo bertanya ketika dia melihat mereka bertiga bersama Rusuan berkata dengan tergesa-gesa Pengumpulan awan angin telah dimulai Mari kita lihat Saya sudah tercekik di sekte selama dua bulan terakhir Petik 2 Sebulan sebelum Pesta Teh Seribu Bangau Akan ada pertemuan skala besar di kota awan angin yang terletak di tengah-tengah empat kelompok yang tidak lazim Terlepas dari empat kelompok yang tidak ortodoks Sekte super, keluarga bangsawan dan bahkan beberapa pembudidaya keliling dari benua tengah akan berkumpul di sini Pertemuan itu akan berlangsung selama sebulan sampai Pesta Teh Seribu Bangau dimulai Pada pertemuan ini, akan ada banyak harta, ramuan, buku kuno, keterampilan rahasia, sisa binatang Dan senjata surgawi Ada segalanya di dunia kultifasi Kultifator yang berpartisipasi dalam Pesta Teh Seribu Bangau biasanya akan datang ke Windcloud City Untuk melihat apakah mereka dapat membeli apa yang mereka butuhkan Atau mungkin, jika mereka bisa menemukan beberapa harta langka Sederhananya, mereka ada di sana untuk mengambil rampasan Selama beberapa tahun terakhir, akan selalu ada beberapa harta yang akan ditemukan di Windcloud Gathering yang membuat iri orang lain Su Zemo sedikit mengernyitkan alisnya Jika itu adalah waktu lain, itu bukan masalah besar baginya untuk mengunjungi pertemuan awan angin ini Namun, saat ini, badai sedang terjadi dan banyak mata menatap seratus sekte penyempurnaan Tidak bijaksana bagi Liu Han Yan dan dua lainnya untuk memilih meninggalkan sekte saat ini Lupakan! Su Zemo menggelengkan kepalanya Saya ingat bahwa Daulor Scarlet Star menyuruh kalian untuk tinggal di sekte selama periode waktu ini dan tidak berkeliaran Kami telah tinggal di dalam selama dua bulan dan rasa frustrasi yang terpendam membunuh saya Rusuan cemberut dan tampak sedih Namong Ling mengangkat alisnya Adik perempuan, jangan khawatir Denganku di sisimu, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu Ada beberapa orang di sekte kami yang meskipun senior, mereka pemalu Ayo pergi sendiri Namong Ling jelas mengacu pada Su Zemo Su Zemo tersenyum acuh tak acuh dan tidak menentangnya Namong Ling mencintai Liu Han Yan Namun, Liu Han Yan sangat dekat dengan Su Zemo selama periode waktu ini dan Namong Ling dengan jelas memandangnya sebagai lawan Wajar jika Namong Ling ingin bersaing dengannya dalam setiap aspek Su Zemo berkata dengan suara rendah Jika kalian ingin bergabung dalam pertemuan itu, kalian bertiga tidak akan cukup Anda harus mendapatkan beberapa senior dari sekte untuk menemani Anda Lebih baik jika Anda memiliki ahli karakteristik Dharma Bagaimana mungkin? Rusuan memutar matanya Saya tidak tahu apa yang terjadi pada sekte selama periode waktu ini Para ahli sekte sangat sibuk sehingga tidak ada dari mereka yang punya waktu untuk menemani kita ke pertemuan itu Petik 2 Bab 908, Jian Wusong Tidak Su Zemo menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas Terlalu berisiko bagi kalian bertiga untuk pergi pada waktu yang sensitif tanpa para senior sekte yang menemanimu Dia lebih muda dari Namong Ling dan dua lainnya Namun, dia melampaui mereka dalam hal senioritas Dia tidak bisa melihat Namong Ling dan dua lainnya mengambil risiko Selanjutnya, selama dua bulan terakhir Setiap kali dia melihat seni pedang pembunuh surga untuk waktu yang lama dan meninggalkan guanya untuk beristirahat Dia akan merasa seperti sedang diawasi Jika orang itu adalah murid dari 100 sekte penyempurnaan Tidak apa-apa jika dia hanya ingin tahu Jika itu adalah mata-mata dari Helvire Hall atau sekte lain yang ditanam di 100 sekte penyempurnaan Setiap gerakan mereka akan terungkap Dengan kata lain, ada kemungkinan besar mereka akan menjadi sasaran saat mereka meninggalkan sekte Paman tuan kecil, tidak apa-apa Rusuan berkata dengan genit Kota awan angin berada di tengah-tengah empat kelompok yang tidak lazim dan tidak terlalu jauh dari sekte penyempurnaan 100 kita Bahaya apa yang mungkin terjadi? Suzimo hendak menggelengkan kepalanya sebagai penolakan ketika dia melihat Liu Hanyan yang berdiri di sampingnya Meskipun wanita pendiam ini tidak berbicara, dia menatapnya dengan sedikit antisipasi di matanya Hati Suzimo melunak Liu Hanyan berada di bawah terlalu banyak tekanan baru-baru ini Perjalanan ini mungkin bisa meredakan kegugupannya Pada pemikiran itu, Suzimo diputuskan Namong Ling memandang Suzimo dan mendengus Siapa bilang para senior sekte begitu sibuk? Paman tuan kecil kami sangat bebas Petik 2 Bangkit, Suzimo berkata dengan acuh tak acuh Baiklah, aku akan menemani kalian jalan-jalan Ah Kali ini, giliran Namong Ling yang terkejut Awalnya, dia hanya membuat komentar biasa untuk mendorong Suzimo Untuk berpikir bahwa Suzimo akan menyetujuinya dengan karakter yang tidak biasa Namong Ling merasa menyesal dan mengerutu Baik Rusuan bertepuk tangan dan berseri-seri Bahkan Liu Hanyan menghela nafas lega Ekspresi konflik di wajahnya tampaknya telah banyak memudar saat matanya bersinar terang Dia membungkuk ke arah Suzimo dan berkata dengan lembut Terima kasih, Paman Tuan Tidak ada masalah dengan saya menemani kalian ke pertemuan Tapi saya harus mengingatkan anda Ekspresi Suzimo tegas saat dia berkata dengan suara yang dalam Kalian bertiga mungkin bersenang-senang Tapi kalian harus tetap berada dalam jarak 30 kaki di sekitarku Bisakah anda melakukan itu? Ayah Ya, ya Rusuan mendesak dan menarik lengan baju Suzimo Berjalan keluar sambil bergumam Paman Tuan kecil, kamu benar-benar cerewet Namong Ling mengerucutkan bibirnya dan bergumam pelan Jadi bagaimana jika aku berada dalam jarak 30 kaki darimu? Apakah itu membuatku abadi? Petik 2 Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya Namong Ling merasakan lehernya menegang saat dia diangkat ke udara oleh lehernya Ah siapa? Ekspresi Namong Ling bingung dan wajahnya memerah Kakinya menendang liar di udara dan dia merasa seolah-olah semua kekuatannya telah hilang tanpa jejak Saat itu, wajah kasar muncul di hadapannya Suzimo meraih Namong Ling dengan satu tangan dan berkata dengan senyum palsu Aku tidak bisa menjamin bahwa aku bisa mengubahmu menjadi abadi Tapi setidaknya aku bisa melindungi hidupmu Kakamu, lepaskan aku Namong Ling mencoba yang terbaik untuk menyalurkan kekuatan Dharma dan kidarahnya Namun, untuk beberapa alasan Dia tidak bisa mengumpulkan kekuatan apapun di bawah cengkeraman Suzimo Dan hanya bisa membiarkan Suzimo membawanya Hahaha Secara alami, Rusuan tidak takut dan tertawa terbahak-bahak Namong Ling merasa lebih terhina dan hampir pingsan di tempat Tiba-tiba Dia merasa tubuhnya rileks dan dia jatuh Mendapatkan kembali kebebasannya Namong Ling sangat marah dan hendak berdebat dengan Suzimo Ketika dia menyadari bahwa mereka bertiga telah meninggalkan gua tempat tinggal dan menuju keluar Namong Ling mengejarnya dengan marah dan tetap diam Bagaimanapun, Suzimo adalah paman tuan kecilnya Dia tidak mungkin melawan Suzimo di depan umum Jika tuannya mengetahui tentang ini Dia mungkin akan dikeluarkan dari sekte Sesampainya di luar sekte Rusuan menamparkan tas penyimpanannya dan memanggil kapal roh Yang berkembang pesat dengan teh dan buah roh Semua yang mereka butuhkan dapat ditemukan di dalamnya Paman tuan kecil, ayo pergi Dengan mengatakan itu, Rusuan melompat lebih dulu dengan Suzimo dan yang lainnya mengikuti di belakang Sekarang dia memiliki kapal roh untuk bepergian Suzimo bosan dengan waktu luang dan mengeluarkan seni pedang pembunuh surga untuk terus berkultivasi Selama periode waktu ini, seluruh fokusnya adalah pada seni pedang pembunuh surga Setiap kali dia lelah, dia akan beristirahat sejenak sebelum melanjutkan untuk memahami Suzimo punya perasaan bahwa dia akan memecahkan permukaan seni pedang Kapal roh melaju selama setengah hari sebelum melambat Melihat ke depan, garis besar kota raksasa secara bertahap menjadi lebih jelas di Cakrawala Kota Awan Angin Namanya menyiratkan bahwa itu adalah tempat di mana para pahlawan berkumpul Sebelum mereka tiba di Windcloud City, sudah ada banyak pembudidaya di sekitarnya Beberapa orang terbang dengan pedang Beberapa orang mengendarai angin Beberapa pembudidaya mengendarai awan keberuntungan Sementara beberapa dewa sempurna mengendarai bangau abadi berkepala merah Menyingkirkan kapal roh, kelompok empat Suzimo turun di Windcloud City Kota itu besar dan ramai Penggarap dari berbagai sekte dan faksi besar dapat dilihat di mana-mana Di kedua sisi jalan ada kios yang tak terhitung jumlahnya Senjata surgawi bisa dilihat di mana-mana Manual kuno dan keterampilan rahasia ada di mana-mana Ada segala macam ramuan dan jimat yang mempesona Beberapa pembudidaya bahkan lebih lugas dan tidak peduli dengan sikap abadi mereka Saat mereka berteriak sekuat tenaga untuk menjual barang-barang mereka Sangat jarang untuk menyaksikan pemandangan yang begitu hidup dan jelas Bahwa suasana hati Liu Hanyan meningkat pesat Seolah-olah tekanan dari kompetisi penyempurnaan senjata telah hilang Rusuan memantul di sekitar setiap kios dan mengutak atik barang-barang dengan rasa ingin tahu Namun, dia tidak membelinya dan banyak orang memutar mata Namong Ling mengikuti dari belakang Liu Hanyan dan memperhatikan tatapan naksirnya Siap membantunya membeli harta yang dia inginkan kapan saja Suzimo masih sama seperti sebelumnya Memegang Heaven Slying Sword Art di tangannya dan mengikuti di belakang mereka bertiga dengan malas Dia memang memahami seni pedang pembunuh surga Namun, pada saat yang sama Rohyin berambut merah bersembunyi di sudut kesadarannya dan tidak menurunkan kewaspadaannya Memperhatikan sekelilingnya Lihat ke sana, paragon dari sekte bulu melonjak Wu Tianyu telah muncul Wu Tianyu, peringkat sebelas dari peringkat fenomena kali ini Untuk berpikir bahwa dia akan datang lebih awal Petik 2 Ayo kita lihat Saya belum melihat seperti apa kultifator peringkat sebelas di peringkat fenomena itu Petik 2 Banyak pembudidaya berdiskusi dan melonjak ke arah itu Para pembudidaya di peringkat fenomena adalah pusat perhatian kemanapun mereka pergi Rekan Taois, bolehkah saya bertanya apakah anda yang ke-83 di peringkat fenomena Namong Ling Saat itu, seorang kultifator muncul dan bertanya pada Namong Ling dengan kepalan tangan Namong Ling tidak mengatakan apa-apa dan hanya berdiri dengan tangan di belakang Mengangguk dengan ekspresi bangga Kultifator memiliki ekspresi senang dan berkata dengan tergesa-gesa Ini benar-benar rekan Taois Namong Aku sudah lama mengagumi reputasimu Sungguh suatu berkah bisa bertemu denganmu di sini Saat itu, keributan lain pecah dari kerumunan di belakangnya Lihat, ini Jian Wuzong Ah, itu dia Kultifator yang awalnya berdiri di depan Namong Ling bahkan lebih gelisah Seolah-olah dia tidak bisa lagi melihat Namong Ling Dia mengikuti kerumunan dan langsung menuju Jian Wuzong Bahkan Namong Ling mengungkapkan sedikit ketakutan dan berbisik Jian Wuzong, ketiga di peringkat fenomena Bab 909, Kristal Lava Namong Ling tampaknya berasal dari latar belakang yang luar biasa Dan dipenuhi dengan kebanggaan dari lubuk tulangnya Selain itu, dia dapat dianggap sebagai teladan dan pada dasarnya sombong Su Zemo jarang melihatnya mengungkapkan ekspresi seperti itu Su Zemo tersenyum lembut Sepertinya kamu benar-benar mengagumi Jian Wuzong ini Huh Namong Ling mendengus ketika mendengar itu Jian Wuzong, peringkat ketiga di Phenomenon Ranking Memahami fenomena terkuat SWAT DAO, All Swats United Semua pedang harus tunduk pada fenomena ini Ketika dia mendengar itu, Su Zemo sedikit terkejut ketika dia mengingat seorang teman lama Teman lamanya juga telah memahami fenomena inti emas Semua pedang bersatu, selama kompetisi peringkat fenomena 100 tahun yang lalu Dan mengalahkan teladan sekte pedang pada waktu itu, Hang Kyuyu, yang mengejutkan dunia Dugu Jian Meskipun Su Zemo mengatakan bahwa itu adalah teman lama, dia tidak mengenal orang ini Atau lebih tepatnya, seolah-olah tidak ada seorang pun di dunia ini yang mengenalnya Orang ini memancarkan kesepian yang terisolasi dari dunia Seolah-olah dia hanya memiliki pedang dao tertinggi di dalam hatinya Matanya kosong dan kosong Hanya ketika dia menghunus pedangnya, matanya akan bersinar dengan kecemerlangan yang tak tertandingi Su Zemo memiliki kesan yang baik tentang orang ini Itu bukan hanya karena Dugu Jian telah membantunya sebelumnya Lebih dari itu, di miriat Fenomenon City, bahkan Naschen Souls harus menghindari pembantaian ras raksasa dan dewa Namun, Dugu Jian menonjol Dia tidak takut apa-apa Itu adalah semangat sejati dari pedang dao Dia lebih suka mematahkan daripada membungkuk dan menekan ke depan Dugu Jian adalah pembudidaya pedang pertama yang ditemui Su Zemo yang setia pada pedang dao Secara alami, Namong Ling tidak tahu apa yang dipikirkan Su Zemo saat itu Dia hanya berpikir bahwa Su Zemo tidak mengerti teror All Swords United Namong Ling melanjutkan, jika Anda tidak mengerti, biar saya jelaskan lebih sederhana Di hadapan Jian Wuzong, kekuatan tempur semua pembudidaya pedang akan berkurang Kekuatan semua teknik pedang yang menyerang Jian Wuzong akan berkurang Semua pedang akan sujud, Jian Wuzong adalah Raja Dao Pedang Oh Su Zemo tidak tertarik pada Jian Wuzong dan menjawab dengan sikap merendahkan Namong Ling secara alami marah ketika dia melihat sikap santai Su Zemo Dia cemberut Beberapa orang secara alami tidak dapat memahami keterkejutan pertarungan Untuk peringkat fenomena dan adegan paragon yang saling bertabrakan Karena mereka belum pernah menyaksikannya secara pribadi Kakak senior Namong, itu sudah cukup Rusuan tidak tahan lagi dan sedikit mengernyit Pak mantuan kecil, jangan turunkan dirimu ke levelnya Kakak senior Namong tidak memiliki niat buruk Petik 2 Su Zemo tersenyum acuh tak acuh dan terus memahami seni pedang dengan buku kuno di tangannya Di samping, Liu hanya datang ke sebuah kios dan berdiri di sana untuk waktu yang lama Seolah-olah dia telah menemukan sesuatu Pemilik kios juga seorang pembudidaya Naschen Sol tetapi dia tampaknya tidak memiliki banyak umur yang tersisa Ada banyak barang acak di kios dan semuanya berantakan Dengan pandangan biasa, Su Zemo melihat bahwa tidak ada barang berharga di kios itu Tatapannya beralih ke batu hitam dan jantungnya berdetak kencang Pada saat itu, dia baru saja selesai membaca seni pedang pembunuh surga dan batu penerangan muncul di mata kanannya Mengubahnya menjadi putih seluruhnya, itu memungkinkan dia untuk melihat hal-hal yang tidak biasa Meskipun batu hitam itu tampak seperti biji lava di permukaan, ada kristal merah seukuran telur di dalamnya Kristal lahar Itu adalah harta karun kelas atas Di kedalaman gua lava, api menyala tanpa henti Kristal ini hanya bisa terbentuk setelah 10.000 tahun pemeliharaan dan kekuatan surga dan bumi yang mereka miliki kaya dan murni Yang paling penting, kristal lava memiliki kekuatan dharmik elemen api yang sangat besar dan merupakan salah satu bahan yang dibutuhkan oleh Dao Lord Extreme Fire untuk merekonstruksi tubuhnya Untuk berpikir bahwa mereka benar-benar akan menabrak harta karun dalam perjalanan ini Rekan Taoist, berapa pedang terbang ini? Liu Hanyan berjongkok dan menunjuk ke pedang terbang dengan dua pola dharma di kios, bertanya dengan lembut Apa bagusnya pedang terbang ini? Itu adalah senjata dewa dharma sempurna tingkat menengah dan produk cacat yang kami gagal dalam penyempurnaan senjata semuanya dari tingkat ini Petik 2 Namong Ling mengerutkan kening dan bergumam Pemilik kios tanpa ekspresi dan batuk beberapa kali sebelum berkata perlahan Saya hanya ingin ramuan yang dapat meningkatkan umur saya Aku tidak menginginkan yang lain Ha? Namong Ling mencibir ketika mendengar itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek Rekan Taoist, ramuan yang dapat meningkatkan umur seseorang di dunia kultivasi sangat berharga dan langka Anda bahkan tidak dapat menukar satu ramuan dengan semua sampah ini Menyerah Biasanya, barang-barang di kios itu memang tidak berharga Selain kristal lava Namun, Liu Hanyan tidak pergi Dia terus mengambil dan memilih, tampaknya dengan santai melewati batu hitam itu juga sebelum berkata Saya akan menggunakan pil umur panjang roh untuk menukar semua ini Ah! Krusuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik lengan baju Liu Hanyan dan mengirim transmisi suara Kakak senior, ini akan menjadi kerugian Meskipun pil umur panjang roh hanya bisa memperpanjang umur seseorang hingga 50 tahun, itu sudah cukup langka Su Zimo berdiri diam tanpa berkata apa-apa Liu Hanyan tampaknya telah memperhatikan bahwa batu hitam itu juga luar biasa dan memutuskan untuk membelinya Pemilik kios membeku sesaat dan menatap Liu Hanyan dengan ragu Untuk dapat berkultivasi ke alam ini dengan rentang hidup mereka yang hampir habis, semuanya tajam dan berpengalaman Pada saat itu, dia samar-samar bisa merasakan bahwa sepertinya ada harta karun di kiosnya Namun, ketika Liu Hanyan mengeluarkan pil umur panjang roh, tubuhnya bergetar karena kekuatan hidup yang terpancar olehnya Pemilik kios ragu-ragu sejenak sebelum menggertakkan giginya Aku akan berdagang Dengan itu, dia mengambil pil umur panjang roh dan mendorong barang-barang itu di depan Liu Hanyan Suzimo merasa lega saat melihat itu Selama penjual menerima pil umur panjang roh, dia tidak bisa menarik kembali kata-katanya Ini adalah kesepakatan diam-diam di dunia kultivasi Tahan Saat itu, seorang pembudidaya bermata elang dengan ekspresi dingin meremas dan meraih pergelangan tangan pemilik kios Aku akan memberimu dua pil umur panjang roh untuk batu ini Kultivator bermata elang itu menunjuk ke batu hitam yang berisi kristal lava Ini, pemilik kios itu bermasalah Dalam keadaan normal, transaksi sudah selesai sejak dia menerima pil umur panjang roh Liu Hanyan Namun, dia tidak mengharapkan seseorang untuk menawar dua pil umur panjang roh Pada saat itu, Namong Ling juga tersadar dari pingsannya Dia melangkah maju dan berdiri di depan pembudidaya bermata elang Bertanya dengan dingin, mengapa? Anda mencoba untuk melanggar aturan Petik 2 Liu Hanyan memasukkan batu hitam itu ke dalam tas penyimpanannya dengan tergesa-gesa Kultivator bermata elang itu menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin Nak, kamu hanya berada di alam Naschen Sol tahap awal Anda sebaiknya menahan diri atau Anda akan mati sebelum waktunya Kultivator bermata elang hanya percaya diri karena dia adalah Naschen Sol yang sempurna Haha! Namong Ling sangat marah sehingga dia malah tertawa Dia melepaskan auranya dan berkata dengan keras Baiklah, aku akan melihat apa yang kamu dapatkan hari ini Mereka berkelahi Mereka berkelahi Tidak ada keraguan tentang pertarungan antara tahap awal dan Naschen Sol yang disempurnakan Namong Ling, dia peringkat 83 di peringkat fenomena Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang Selanjutnya, dia didukung oleh salah satu dari empat kelompok yang tidak ortodoks 100 sekte penyempurnaan Banyak pembudidaya berkumpul Mendengarkan diskusi di sekitarnya, pembudidaya bermata elang itu melirik lambang sekte pada jubah Namong Ling dengan ekspresi waspada Setelah hening sejenak, pembudidaya bermata elang pada akhirnya tidak berani menyerang Sambil menggertakkan giginya, dia berbalik dan pergi, menatap Namong Ling dengan kebencian sebelum menghilang kekerumunan Bab 910, Perampokan Windcloud City, Restoran Penyambutan Abadi Kelompok 4 Suzimo tiba di tempat itu dan duduk di meja acak di lantai 3 dekat jendela Ada banyak makanan lezat yang terbuat dari daging sisa binatang dan buah abadi di atas meja Aroma itu luar biasa Rusuan makan dengan senang hati Sebelumnya, Namong Ling telah menakuti pihak lain dengan mengungkapkan namanya di depan semua orang Saat ini, dia dalam suasana hati yang baik dengan kilatan otoritas itu Liu hanya bersandar di jendela dan menatap kota yang ramai Dia tersenyum dan merasa jauh lebih santai Suzimo masih memegang Heaven Slying Sword Art dan memahaminya seolah-olah tidak ada orang di sekitarnya Kakak senior, apa batu hitam itu? Rusuan memasukkan sesuatu ke mulutnya dan mengirim transmisi suara dengan kesadaran rohnya Aku juga tidak yakin, saya hanya punya perasaan bahwa batu itu luar biasa Petik 2 Liu hanya berkata, ketika kita kembali ke sekte, saya akan membiarkan guru mengidentifikasinya Saat itu, keributan pecah di lantai bawah, semakin keras Anda telah mendengar, seorang pembudidaya seratus sekte penyempurnaan menemukan harta karun Petik 2 Apa? Saya pikir itu adalah kristal lava Hampir ada perkelahian sebelumnya Petik 2 Ah, itu adalah bahan roh kelas atas yang bahkan diinginkan oleh para dewa dao karakteristik Dharma Ketika mereka mendengar diskusi, Namong Ling dan dua lainnya bertukar pandang dengan ekspresi muram Mata mereka dipenuhi dengan emosi yang campur aduk Mereka senang karena Liu hanya memang menemukan harta karun Mereka khawatir berita itu sudah menyebar Selanjutnya, pada tingkat ini, seluruh Wind Cloud City akan mengetahuinya dalam waktu dekat Namong Ling menggertakan giginya dan berkata dengan penuh kebencian Pasti orang itu yang kesal karena dia tidak mendapatkan harta itu dan membocorkan berita itu Manusia benar-benar jahat Rusuan berkata dengan marah Su Zemo tidak terkejut Dari cara kultifator bermata elang itu pergi, dia bisa menebak bahwa semuanya belum berakhir Su Zemo melirik ke Cakrawala Ini sudah larut, kami sudah lama mengitari Wind Cloud City Sudah waktunya untuk kembali Petik 2 Kali ini, Namong Ling dan dua lainnya tidak keberatan Mereka bertiga tahu bahwa begitu berita tentang kristal lava menyebar Mereka akan menjadi pusat perhatian dan banyak mata akan menonton Semakin lama mereka tinggal di luar, semakin berbahaya Pada saat itu, Namong Ling dan dua lainnya samar-samar bisa merasakan Bahwa ada lebih dari 10 aura kuat yang mendekati Immortal Welcoming Restaurant Banyak pembudidaya di restoran memandang dengan mata berbinar Tiba-tiba, langkah kaki berat terdengar dari bawah Langkah kaki itu sangat aneh dan setiap langkah tampaknya dapat mempengaruhi hati semua orang Menyebabkan mereka berdetak kencang juga Tanpa sadar, tempo detak jantung semua orang berubah seiring dengan perubahan kecepatan langkah kaki Secara bertahap, itu cocok dengan langkah kaki Setelah waktu yang terasa lama, sosok tinggi dan perkasa muncul di puncak tangga Rambut panjangnya berkibar dan tatapannya dalam, seolah-olah itu berisi langit berbintang yang luas Langkah kaki itu tiba-tiba berhenti Itu tidak berdering untuk waktu yang lama Hanya pada saat inilah semua orang yang hadir merasa ada sesuatu yang salah Setelah langkah kaki berhenti, detak jantung mereka juga berhenti Beberapa ekspresi pembudidaya berubah semakin mengerikan Jantung mereka berhenti berdetak dan garis keturunan mereka berhenti beredar Beberapa pembudidaya sangat pucat dan butiran keringat mengalir di dahi mereka Gedebuk, gedebuk Beberapa pembudidaya tidak bisa menerimanya dan jatuh ke samping Beberapa kultifator berjuang untuk melepaskan diri dari perasaan tercekik dan terengah-engah Menata penyusup dengan ngeri Ekspresi Nangong Ling dan dua lainnya berubah sangat mengerikan juga Langkah kakinya sendiri bisa mengendalikan detak jantung orang lain Orang itu baru saja muncul dan mengejutkan semua orang tanpa mengatakan apapun Di lantai tiga, satu-satunya yang terlihat tenang adalah Suzimo yang sedang membaca Namun, di restoran besar ini, Suzimo benar-benar tidak mencolok dan tidak banyak orang yang memperhatikannya Merasakan rasa sakit Nangong Ling dan dua lainnya, Suzimo menjentikkan jarinya tanpa mengangkat kepalanya Sebuah dengungan pedang yang jelas dan merdu meledak dari ujung jarinya Itu sangat lembut sehingga hanya Nangong Ling dan dua lainnya yang bisa mendengarnya Namun, dengungan pedang inilah yang membuat detak jantung Nangong Ling dan dua lainnya kembali normal Aura mereka stabil dan garis keturunan mereka mengalir lagi Kerusuan berbisik, cengpeng sekte biduk surgawi, fenomena peringkat 15 Ini semakin rumit, saya harap mereka tidak mengejar kita Nangong Ling mengirim transmisi suara Dia bisa menggunakan status 100 sekte penyempurnaan dan reputasinya Sebagai peringkat fenomena ke-83 untuk memaksa kembali pembudidaya bermata elang Adapun cengpeng, baik itu sekte di belakangnya atau posisinya di peringkat fenomena Dia lebih unggul dari Nangong Ling Sementara Nangong Ling berdoa, cengpeng menoles sedikit dan tatapannya mendarat pada mereka berempat Dia berjalan perlahan dengan wajah tanpa ekspresi Nangong Ling mengerutkan kening Kerusuan memandang Suzy Mo dan Nangong Ling Bertanya berulang kali melalui transmisi suara Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Dalam sekejap mata, cengpeng sudah tiba di depan kelompok Nangong Ling Sosoknya yang tinggi hampir membentuk bayangan yang menyelimuti semua orang Menyebabkan Nangong Ling dan dua lainnya merasakan tekanan Tak berdaya, Nangong Ling hanya bisa menggertakkan giginya dan berdiri, menangkupkan tinjunya Saya Nangong Ling dari seratus sekte penyempurnaan Salam, rekan daois cengpeng Ketiganya juga pembudidaya seratus sekte penyempurnaan Nangong Ling memberikan pengantar singkat sambil tersenyum Liu Hanyan dan Rusuan berdiri dan menangkupkan tinju mereka ke arah cengpeng, mengangguk Suzimo adalah satu-satunya yang duduk di tempat tanpa bergerak Melihat buku kuno di tangannya seolah-olah dia benar-benar tenggelam di dalamnya Cengpeng menyapu pandangannya dan tidak mengambil hati ketika dia melihat bahwa Suzimo juga seorang kultifator jiwa baru lahir dan tampak asing Saya mendengar bahwa Anda membeli kristal lava Cengpeng berkata terus terang, saya membutuhkan kristal lava ini Apa yang kamu inginkan sebagai gantinya? Ini Nangong Ling mengerutkan kening Kata-kata cengpeng sangat mendominasi tanpa ada ruang untuk negosiasi Nangong Ling tersenyum malu Rekan Taois, kamilah yang membeli kristal lava ini terlebih dahulu Sangat bermanfaat bagi kami Aku akan mengatakannya lagi Tatapan cengpeng dingin saat dia menyela Nangong Ling Saya ingin kristal lava ini Apakah Anda ingin berdagang atau tidak? Ekspresi Nangong Ling sangat mengerikan Dari kelihatannya, cengpeng bertekad untuk mendapatkan kristal lava Namun, jika mereka bertarung, dia jelas bukan tandingan orang itu Bahkan jika mereka bertiga bekerja bersama, itu tidak akan berhasil Dia berada di peringkat 83 pada peringkat fenomena Sementara cengpeng berada di peringkat 15 Perbedaan kekuatan tempur mereka terlalu besar Nangong Ling memandang Liu Hanyan dan menarik nafas dalam-dalam Mengepalkan tinjunya, dia berkata dengan suara yang dalam Rekan Taois, sekte biduk surgawi adalah salah satu dari sembilan sekte abadi utama Seratus sekte penyempurnaan kami juga merupakan salah satu dari empat kelompok yang tidak ortodoks Kita semua milik dao yang saleh, apakah Anda berpikir untuk mengambilnya dengan paksa? Petik 2 Cengpeng tertawa, matanya penuh dengan ejekan Empat kelompok yang tidak ortodoks Di bulan lain, seratus sekte penyempurnaan Anda akan dihapus dari empat kelompok yang tidak ortodoks Apakah Anda pikir saya akan memiliki reservasi? Petik 2 Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, tatapan cengpeng meningkat dan dia mengulurkan telapak tangannya Bintang-bintang memenuhi langit dan menyelimuti kelompok empat Nangong Ling dengan kekuatan yang menakutkan Set Nangong Ling dan dua lainnya terkejut Mereka tidak menyangka cengpeng begitu mendominasi dan kurang ajar untuk merampok mereka secara terbuka di Wind Cloud City Selanjutnya, mereka bertiga merasa seolah-olah kekuatan Dharma mereka dibatasi oleh bintang-bintang dan tidak dapat disalurkan sama sekali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!